ARD-1 Dukam Manala menyelimuti keluarga besepak bola Jatur Arbianto, warga desa G1 Mataram, Jumatan Tugumulia Kabupaten Musirawas yang meninggal dunia Jumat pagi usai bertanding pada laga penyesian Piala Bupati Musirawas 2018. Catur meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Dr. Sobirin Musirawas. Meninggalnya kapten tim PS Muara Keling ini juga akibat benturan keras yang dialami saat bermain melawan tim PS Tiang Pumpu Gepungut atau TPK di lapangan Merdeka B. Serikaton pada Rabu sore. sebab pada bagian perut sebelah kanan terdapat bekas pul sepatu bola kaki berwarna merah. Menurut salah seorang pekawas pertandingan nasib, peristiwa tersebut terjadi pada laga babak kedua, terjadi perebutan bola lambung di kotak 16, dan saat itu ada 4 orang pemain bola yang berusaha merebut bola, namun terjadi benturan keras hingga catur tersungkur dan harus ditanduk luar lapangan. Yang posisi ngejar bola? Sama-sama. Itu masuk di 16. Dengan gawang posisi? Dengan gawang. Head to head? Ya, head to head. Orang 4, tapi waktu naik. Orang 4 yang ini? Mengejar bola? Oh, bola itu lambung. Sama-sama naik, sama-sama naik atas. Jadi gak ketahuan atau kena gini gak ketahuan. Saat kejadian itu Pak, orang 4 itu siapa yang? Oh, dirujuk ke Puskas, baru balik ke sini. Kita saat ini pertandingan gak ada tim kesehatan, Pak? Ada, lengkap. Yang saat luar ke Puskas, ada mobil lambungan kita lengkap. Sementara itu, asisten manajer tim PS Mora Kelingi, Refi Afriansa, menilai pada pertandingan tersebut, ada unsur kesengajaan dari keeper lawan. Pihanya pun menyayangkan sikap wasit yang tidak mengamati dengan baik hingga tidak ada sanksi apapun yang diberikan. Refi pun menyampaikan usai mengalami benturan dengan pemain lawan. Mahasiswa Universitas Bengkulu itu juga sempat 15 menit berada di pinggir lapangan menunggu peranganan medis. Tapi, kalau kami lihat pengamatan kami, itu sebenarnya ada unsur kesengajaan dari HGPR. Perlawan. Perlawan. Tapi tetap itu olahraga yang jadi permasalahan sebenarnya pihak wasit pertanian tidak mengamati itu dengan baik. Jadi, seharusnya kalau wasit pertanian yang mengamati dengan baik, itu mungkin ada sanksi dan lain-lain. Kemudian, risikonya juga lebih kecil. Sankannya kurang menurut kami, itu masih kurang tanggap. Jadi, itu sekitar 10 sampai 15 menit itu masih tertunda di pinggir lapangan. Piala Bupati Musirawas 2018 sendiri baru dibuka secara resmi 29 Maret lalu. Rencananya akan berlangsung hingga 7 April 2018, saat ini pun tengah berlangsung babak penyisian grup. Akibat insiden ini, pertandingan ditunda untuk sementara waktu.